Banding Nia Ramadhani Ardi Bakri dikabulkan, fonis satu tahun penjara dianulir jadi rehabilitasi. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding yang diajukan kuasa hukum artis Nia Ramadhani dan suaminya yakni Ardi Bakri, atas kasus penyalahgunaan narkotika. Dikutip dari situs resmi Mahkamah Agung, putusan tersebut dikeluarkan tanggal 29 Maret tahun 2022 dengan nomor 34 PID-SUS 2022. PT DKI putusan banding itu menghapus putusan tingkat 1 di Pengadilan Negeri, PN Jakarta Pusat tanggal 11 Januari tahun 2011 nomor 770 PID-SUS, PN Jekat PES mengenai amar putusan pada angka 2. Pada putusan banding itu, Nia dan Ardi tetap difonis bersalah karena telah menyalahgunakan narkotika. Namun mereka terbebas dari hukuman satu tahun penjara sebagaimana yang menjadi fonis majelis hakim di PN Jakarta Pusat. Sebagai gantinya, mereka harus menjalani rehabilitas selama 8 bulan. Memerintahkan para terdakwa menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi Fan Kampus Cisarua. Kabupaten Bogor, masing-masing selama 8 bulan yang diperhitungkan seluruhnya dengan masa rehabilitasi yang sudah dijalani para terdakwa. Demikian bunyi amar putusan banding tersebut.